Makasih banyak buat Bang Fajar, Bang Bang Evan yang dari tadi nungguin Bang Dika, Pak Kumis, A.A. Ical, penggemarnya Mimin, dan Bang Capri Boy Semoga kalian semua selalu diberikan kemudahan, kesehatan, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya Amin Buat temen-temen santu yang juga pengen traktir Mimin Langsung aja gaskan ke kolom deskripsi guys ya Oke lah, seperti biasa di channel Cok Santuy Series Kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Spoiler Solen 2 bagian 136 ya guys ya Tapi sebelum itu, kita rekap santuy dulu sedikit aja spoiler sebelumnya Ketika acara Dewa Laut memasuki fase akhir Gadis misterius yang membuat Io merasa heran dan penasaran Tanpa terduga memilihnya menjadi seorang pasangan Bahkan ketika gadis ini memegang tangannya Yu Hao langsung merasakan kekuatan mereka menyatu seolah-olah menggunakan teknik fusi haudong bersama Wang Dong Dengan adanya fakta ini Yu Hao akhirnya menyadari Selama ini Wang Dong adalah seorang wanita Serta menjadi jawaban Kenapa ada ilusi Dewi Radian di dalam fusi roh keempatnya Dimana tidak lain dan tidaklah bukan Dewi Radian tersebut merupakan wujud asli dari Wang Dong alias Tang Wutong Anaknya Raja Dewa Tang San Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur cerita di spoiler kali ini? Jadi kuilah langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya Seolah-olah tidak memperdulikan Dai Hua Bin Dan keempat orang lainnya yang ingin menantang dirinya baku hantam Yu Hao lantas menoleh ke arah Wang Dong dan mengatakan Dirinya benar-benar orang bodoh yang tidak menyadari identitas Wang Dong selama ini Oleh sebab itu Jika Wang Dong mau memaafkan kebodohannya Dirinya akan menjaga dan melindunginya seumur hidup Mendengarkan perkataan Yu Hao Membuat Wang Dong langsung meneteskan air mata Dia pada dasarnya telah menghabiskan banyak usaha Menahan rasa malu Menutupi identitasnya sebagai seorang pria Rasa khawatir selalu menghantui setiap saat Tapi pada akhirnya Usaha Wang Dong selama bertahun-tahun tidak sia-sia Akhirnya Yu Hao mau menerima identitasnya sebagai seorang wanita Dengan penuh kebahagiaan tanpa rasa canggung seperti sebelumnya Baik Yu Hao dan Wang Dong alias Tang Wutong terlihat tenggelam dalam momen romantis Dimana dua sejoli yang selama ini kebingungan tidak tahu arah Pada akhirnya bersatu menjadi pasangan Tapi sayangnya di tengah-tengah momen luar biasa mengharukan ini Serta disaksikan oleh seluruh murid Akademi Shrek Si Bebeduk alias Deyua Bin Tiba-tiba saja merusak suasana dan mengatakan Yu Hao belumlah menang melawan para penantang Sehingga belum bisa dipastikan mereka berdua bisa bersatu Oleh sebab itu Hua Bin meminta Yu Hao dan si gadis misterius untuk segera melakukan baku hantam Nah yang belum tahu baku hantam apaan Pasti kalian belum nonton sepulat bagian 135 ya kan Mendengarkan bebacot Daewa Bin Yu Hao lantas meminta Wang Dong Tepatnya Tang Wutong untuk percaya diri Pasalnya mereka pastilah bisa mengalahkan kelompok Daewa Bin Seolah-olah mengerti dengan tatapan tajam Yu Hao karanya Daewa Bin menjadi semakin berambisi untuk mengalahkannya Pasalnya selama 2 tahun ini Dirinya telah berlatih sangat keras Semua latihannya hanyalah untuk hari ini Dirinya ingin membalas dendam atas penghinaan Yu Hao sebelumnya Serta berniat menunjukkan seluruh kekuatan di hadapan seluruh orang Setelah memikirkan hal itu Daewa Bin lantas meminta Ning Tian Dan untuk memberikan segala jenis dukungan kepadanya Dirinya berniat untuk menghancurkan kepercayaan diri Yu Hao hingga bergeping-geping Dengan salah santui Ning Tian meminta Daewa Bin untuk tidak banyak meminta Dirinya tahu apa yang harus dilakukan Sebagai seorang masro tipe dukungan dari pagoda cahaya kibau Terlebih lagi Melihat Yu Hao memiliki gadis misterius dibandingkan dirinya Membuat Ning Tian benar-benar terbakar emosi Bahkan menyanyakan rasa cinta dari seorang gadis jenius seperti dirinya Dengan penuh rasa benci Ning Tian lantas meminta Ling Luo Chen untuk menggunakan atribut S-nya sebagai tempat pijakan kelima anggota Ling Luo Chen menegaskan dirinya tidak perlu instruksi dari seorang junior Walaupun pada dasarnya Ling Luo Chen pernah melawan Yu Hao beberapa tahun yang lalu Serta Yu Hao memiliki esensi S lebih kuat daripada dirinya Namun Ling Luo Chen seolah-olah tidak memperdulikan hal itu Serta ingin melihat seberapa kuat Yu Hao setelah 2 tahun tidak bertemu Dengan kata lain Ling Luo Chen ini tidaklah dendam Yu Hao tidak memilihnya Hanya saja dia ingin melihat seberapa hebat adik juniornya saat ini Setelah memikirkan hal itu Ling Luo Chen langsung melepaskan kemampuan es area ke seluruh Danau Dewa Laut Sehingga membuat Ning Tian sempat terjengang Dimana seniornya ini memanglah memiliki kekuatan luar biasa seperti gosip yang selama ini menyebar Sesaat kemudian Ning Tian juga melepaskan kemampuan dukungan 7 pagoda harta karun kepada seluruh rekannya Tepat di saat Wu Feng, Ning Tian, Xie Huan Yu, Ling Luo Chen bersiap-siap dalam mode baku hantam Dai Hua Bin lantas mencoba memprovokasi Yu Hao untuk menghadapinya secara langsung tanpa bersembunyi dibalik seorang wanita Mendengarkan bebaco si bebeduk yang gak ada habisnya Yu Hao lantas menegaskan Tidak peduli tentang cara dia baku hantam Hua Bin pada dasarnya tidaklah akan pernah bisa menang Merasa kesal dengan ucapan tersebut Hua Bin lantas melepaskan seluruh kekuatan rohnya Kemudian melesat ke arah Huo Yu Hao dan Wang Dong dengan kecepatan luar biasa Edun di luar nurul Melihat Hua Bin mulai mendekat Mata spiritual Yu Hao tiba-tiba saja bersinar Sesaat kemudian menembakkan sebuah sinar ke arah musuhnya Meskipun Dai Hua Bin sempat menganggap serangan Yu Hao tidaklah akan mempan melawannya Serta dia juga melepaskan teknik gelombang harimau putih untuk memblokirnya Namun hal mengejutkan terjadi Dimana serangan Yu Hao mampu menembusnya Jatuh tepat di dada Dai Hua Bin Membuatnya seketika keliangan kayak orang linglung Sementara Yu Hao menggunakan teknik Kaisar S untuk memblokir serangan gelombang harimau putih Di saat seluruh penonton terkejut dan bingung apa yang sudah terjadi kepada Dai Hua Bin Yu Hao lantas menegaskan Teknik yang dia gunakan disebut sebagai kekacauan mental Sebuah teknik yang dia dapatkan dari Raja Serigala Bulan Perak Di sisi lain, meskipun Elder Su Wan sempat mengkhawatirkan kultivasi Yu Hao Serta anak emasnya akan terlalu fokus dengan tubuh jiwa putri saljo Namun setelah melihat kontrol spiritual luar biasa yang baru saja Yu Hao gunakan Seketika membuatnya merasa lega Dimana Yu Hao masihlah mengandalkan kemampuannya sendiri dibandingkan kekuatan dari luar Sementara itu, di saat Hua Bin masih belum bangkit Yu Hao lantas mengangguk kepada Wang Dong Kemudian mereka berdua melesat ke arah Wu Feng Sehingga membuat Xie Huan Yu terlihat panik serta mencoba untuk memblokir mereka dengan tubuh bolanya Sementara Ling Luo Chen menggunakan teknik penjara es untuk mengisolasi tubuh Wu Feng Dengan begitu bisa menahan serangan yang nantinya dilepaskan kedua musuhnya Tepat, ketika Wu Feng beranggapan rencana Yu Hao gagal Kedua musuhnya ini justru berbelok arah dan menargetkan Xie Huan Yu Bahkan langsung menggunakan teknik penggabungan kekuatan roh untuk memperkuat teknik spiritual Huo Yu Hao Menyadari dirinya telah tertibu, Xie Huan Yu segera melepaskan seluruh kemampuan bertahan gajah Mamon Serta menggunakan kemampuan tipe serangan untuk memperkuat putaran tubuhnya Menghadapi hal tersebut, Yu Hao lantas menggunakan teknik spiritual dominasi mutlak tinju Aldo setepat ke arah tubuh Xie Huan Yu Menterokan kedua serangan jelas saja menimbulkan fluktuasi energi luar biasa Idun Dalam ledakan tersebut, Xie Huan Yu mampu dengan jelas melihat pukulan Yu Hao menjadi salah besar Bahkan hanya dalam waktu singkat, seluruh pertahanannya hancur bergeping-geping Membuat pikirannya kacau seolah terkena serangan mental luar biasa hebat Terlempar beberapa meter dari lokasi tabrakan Di waktu yang sama, ketika Dai Hua Bin baru saja kembali bangkit Tubuh besar Xie Huan Yu yang terlempar menuju karanya Sehingga mengharuskan Dai Hua Bin mencoba untuk memblokirnya Hanya saja dikarenakan dia masihlah kaya orang beloon Tabrakan dari tubuh Xie Huan Yu justru membuatnya ikut terlempar beberapa meter Waduh, kasian ya guys ya si bebeduk ini Singkat cerita, ketika Xie Huan Yu terkapar dan tidaklah mampu lagi melanjutkan pertandingan Dan seluruh orang terkejut-kejut melihat kejadian barusan Dai Hua Bin sendiri seolah-olah menerima pukulan sangatlah talak di dalam hatinya Pasalnya sudah dibantu oleh dukungan pagoda tujuh harta karun Dirinya masihlah tidak mampu menahan serangan Yu Hao Bahkan ketika dia sebelumnya menyentuh tubuh Xie Huan Yu Dirinya sendiri mampu merasakan tekanan kekuatan mental luar biasa Edun Rasanya seolah berasal dari seorang sage tujuh cincin roh Meskipun perasaan tertekan kini membanjiri hatinya Namun Dai Hua Bin tidaklah menyerah begitu saja Dia tiba-tiba saja kembali berlari menuju Wu Yu Hao Dengan tatapan santuy Yu Hao lantas mengeluarkan tubuh Putri Salju alias KS Kemudian menggunakan kombinasi domain Kaisar S Binger dan Putri Salju Menciptakan sebuah kabut salju luar biasa Edun Sehingga membuat keempat musuhnya yang tersisa tidaklah mampu menemukan keberadaannya Merasa muak dipermainkan oleh Yu Hao Hua Bin berteriak dengan marah Pasalnya dia benar-benar tidaklah mampu menemukan keberadaan musuhnya Mendengarkan teriakan tersebut Ning Tian mencoba memintanya untuk tetap tenang Dengan alasan mereka masihlah memiliki dukungan darinya Namun baru saja kata-kata tersebut bergemba Yu Hao lantas melepaskan serangan mental ke arahnya Meski menyadari dukungan Ning Tian telah terputus Dan orang itu pastilah sudah terkapar Namun Ling Luocen masihlah bersikap tenang Pasalnya masihlah ada Wu Feng yang saat ini dilindungi oleh penjara S-nya Di sisi lain Putri Salju ternyata menghampiri Wu Feng Ketika Wu Feng melihat keimutannya dan sedikit terpukau Putri Salju lantas menggunakan satu sentuhan untuk menghancurkan penjara S Bahkan dilanjutkan oleh serangan sabit bulan kupu-kupu milik Wang Dong Hanya dalam waktu singkat Tiga dari tim musuh terkapar tidaklah mampu kembali melanjutkan baku hantam Sementara para penonton saat ini tidaklah mampu melihat apapun Pasalnya seluruh danau Dewa Laut ditutupi oleh kabut es sang ala tebal Seiring berjalannya waktu berada di dalam domain es milik Yu Hao Kelima musuhnya terlihat membeku Walaupun Dai Hua Bin mampu melepaskan diri dari es tersebut Dia langsung dikejutkan melihat ribuan palu menuju karanya Dimana Yu Hao dan Wang Dong saat ini telah menggunakan teknik fusi palu kaisar untuk menyerangnya Di bawah gempuran palu spiritual Membuat Dai Hua Bin tidaklah mampu bergerak sedikitpun Membuatnya merasakan ketakutan luar biasa dan hanya bisa pasrah menerima rentetan serangan palu Kemudian kembali membeku seperti keempat rekannya Tidak bersenang lama ketika para penonton masihlah kebingungan apa yang sedang terjadi di dalam domain salju Salju di hadapan mereka perlahan mulai menghilang Memperlihatkan Yu Hao dan Wang Dong berdiri di tempat semula Sementara kelima musuhnya membeku tak berdaya Di hadapan tatapan para penonton dan para dekan yang masih belum mempercayai kejadian yang mereka lihat Yu Hao lantas bertanya kepada Wang Dong Apakah dirinya boleh melihat wajahnya? Permintaan Yu Hao ini membuat Wang Dong merasa malu dan bergetar hebat Tapi Yu Hao dengan cepat menggenggam tangannya Bahkan langsung menggunakan teknik fusi keempat dewi radian kupu-kupu Untuk mengakhiri baku hantam dan memberikan pelajaran kepada Dai Hua Bin Lagi dan lagi ketika seluruh penonton dibuat terkejut melihat kecantikan mantan Mimin alias wujud asli Tang Wu Tong Dewi radian lantas mendekati tubuh Dai Hua Bin Sesat kemudian menggunakan satu jarinya untuk menghancurkan seluruh es yang saat ini menyelimuti tubuh kelima musuhnya Sehingga membuat Hua Bin dan keempat rekannya tidaklah mampu berkata apapun Dan hanya terdiam melihat kecantikan serta kekuatan dewi radian Seingkatnya, ketika Dai Hua Bin menjadi sangatlah penasaran siapa sebenarnya gadis yang baru saja dia lihat Dewi radian lantas menghilang Kembali menunjukkan tubuh Yu Hao dan Wang Dong yang kali ini tanpa penutup wajah Sehingga membuat Yu Hao benar-benar terpesona melihat wajah aslinya Melihat tatapan bodoh Yu Hao, Wang Dong lantas menegaskan Dewi radian selama ini selalu bersamanya Dirinya menggunakan sebuah teknik penyamaran untuk merubah wajah dan suaranya Meskipun tidak bisa menutupi identitasnya 100% Namun hal tersebut sangatlah sulit untuk dibongkar Mendengarkan hal itu, akhirnya membuat Yu Hao benar-benar mempercayainya Pasalnya walaupun Wang Dong yang dia kenal selama ini adalah laki-laki Tapi sifatnya seperti perempuan Dengan adanya hal itu sudah menjawab rasa penasarannya selama ini Tepat ketika Wang Dong meminta maaf telah membohongi Yu Hao selama ini Yu Hao sendiri langsung mengalihkan pembicaraan dan meminta Wang Dong untuk tidak mengatakan hal itu Pasalnya dirinya yang bodoh tidak menyadari hal tersebut Akhirnya tapi dikarenakan sebelumnya Wang Dong mau menerima dirinya Apakah kini dirinya mau berada di sampingnya menjadi pasangannya? Bahkan Yu Hao sendiri menegaskan Sejak dirinya melihat Fushiro Dewi Radian Di saat itulah dia sudah jatuh cinta Serta tidak ada seorang pun yang mampu menggantikan posisinya di hatinya Oleh sebab itu, dikarenakan sang Dewi kini sudah berada di sampingnya Apakah Wang Dong mau menerimanya? Wang Dong menegaskan Selama 2 tahun berpisah Dirinya pernah berpikir untuk menggantikan posisi Yu Hao di hatinya Namun dia tidaklah mampu melakukannya Sampai akhirnya ketika dia mendapatkan kabar Yu Hao dekat dengan seorang gadis bernama Juzi Membuatnya sangatlah terluka Sehingga dia memutuskan untuk menemuinya di Akademi Alatro Kerajaan Mataribulan Kemudian mengajaknya menuju Sekte Hao Tian Untuk mendapatkan persetujuan dari Paman Pertama dan Paman Kedua Alias Daming dan Ereming Sampai akhirnya ketika mereka kembali berpisah selama 5 bulan Wang Dong pada akhirnya mengungkapkan identitasnya kepada Bebe dan Xio Xio Serta berharap mereka mau membantunya Pada awalnya Bebe berencana melakukan pembongkaran identitas Setelah turnamen elit nantinya berakhir Hanya saja hal itu terlalu lama Sehingga Wang Dong memberanikan diri untuk melakukannya sendiri Di acara takdir Dewa Laut Kencan Buta Selain Yu Hao bisa mengetahui identitasnya Seluruh murid dan dekan Akademi juga akan mengetahui hubungan mereka Waduh luar biasa juga perjuangan Wang Dong ya guys ya Singkat cerita Ketika Yu Hao dan Wang Dong pada akhirnya mengungkapkan perasaan mereka dan bersatu Beberapa murid laki-laki sempat ingin menantang Yu Hao untuk mendapatkan Wang Dong Tapi Bebe langsung menolak permintaan tersebut Dengan alasan acara takdir Dewa Laut telah berakhir Sehingga mulai hari ini sudah resmi Kalau Wang Dong Er menjadi pasangan Huo Yu Hao Menjadi pasangan terbaik dalam sejarah halaman dalam Akademi Shrek Tidak berselang lama Ketika kedua sejoli ini menikmati momen-momen romantis mereka Di sisi lain dekan Yang Soze terlihat bertanya kepada Elder Suan Apakah mereka harus memanggil Yu Hao untuk bertanya tentang empat cincin roh orang miliknya Elder Suan menegaskan Untuk saat ini mereka tidaklah boleh mengganggu momen bahagia Yu Hao dan Wang Dong Membiarkan mereka menikmati kebersamaan akan lebih bijak Terlebih lagi tanpa harus bertanya Yu Hao pastilah akan menjelaskan kepada mereka Dan tiba-tiba saja Lanjut lagi di spoiler bagian 137 ya guys ya Nah guys, seperti itulah kisah bagaimana Wang Dong membongkar identitasnya kepada Yu Hao Ya walaupun terkesan sedikit dramatis dan penuh tantangan Tapi menurut Mimin cerita versi novel dan komiknya rumayan mengesankan Jadi kemungkinan besarnya Kalau versi Dong Gua nantinya mencapai titik ini Pastilah bakalan lebih epic parah Menjadi episode yang wajib untuk dinantikan Oke lah guys, segitu dulu untuk pembahasan alur cerita di bagian kali ini Buat teman-teman yang masih menasaran sama kelanjutan alur ceritanya Langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan update-an spoilernya Makasih banyak yang udah nonton sampai habis Disini Abang Frank si Dewanya spoiler alur cerita undur diri dulu See you next time guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!